Hei Gengs Selamat datang lagi di Jelatan Adventure Kali ini gue udah kedatangan tamu yang spesial Spesial pake telur nih, 4 telurnya Keduan gue mah banyak Kali ini kita berada di channel perdana kita Podcastnya Jelatan Yang tanpa judul Belum ada namanya Jadi kalo misalnya lo ada usul Tulis aja di komen Nama yang paling bagus bakal kita pake Wih mantap Dan dapet hadir dari kita Ya langsung aja Gue kedatangan siapa ini rupanya Halo sobat Jelatan, salam kenal Gue Indra Saat ini gue sebagai sales manager Untuk Vieraven Indonesia Jadi kebetulan Gue bekerja di Sesuatu perusahaan Distribusi brand Outdoor Namanya PT Actual Group Indonesia Dan saat ini Megang distribusi Vieraven di Indonesia Wih mantap Selamat datang Oke Gue pengen nanya nih Awal mula lo kenal Vieraven itu gimana sih? Awal mulanya sebenernya cukup unik sih ya Jadi Sebenernya untuk brandnya sendiri Gue udah kenal dari lama ya Karena Mungkin dari gue kelas Kelas 3 SMA Tuh gue udah tau di merek gitu Karena Produknya sendiri ternyata Pernah diproduksi di Indonesia gitu Dan pada saat itu Ya gue masih sekolah gitu Dan Kebetulan udah suka brand Outdoor juga gitu Terus Sewaktu-waktu gue Lagi jalan-jalan gitu Biasalah dulu kita Kalau misalkan Nyari barang-barang bekas kan Di Senen Sama di Kayak di Piyu Moncol Nah terus sempet gue liat ada Wih ada celana Modelnya bagus nih gitu kan Terus Logonya tuh udah pake logo Rubah yang kulit itu kan Tapi pada saat itu kan Gue belum tau merek itu gitu Tapi gue liat Modelnya tuh udah Udah Jatuh hati nih Modelnya bagus banget gitu Dan pada saat itu Yang jual pun gak tau mereknya Gitu Dan dia jual Ya pokoknya dia jual Ini ada Ya pokoknya sortiran import ya Sortiran betul Terus dia bilang Dia jual gitu Dulu dijual bal-balan itu Satu karung Dan harganya murah banget Nah itu gue coba beli gitu Nah abis itu Gue langsung naksir tuh Sama bahannya Terus sampai-sampai rumah Gue cari tau gitu Via Raven Nah dulu kan Ya jaman gue SMA tuh Internet juga baru-barunya Baru-barunya Masuk lah Baru-baru trend gitu Masih warnet ya Masih warnet Betul Masih warnet Dulu yang paling booming Paling kan Yahoo Messenger Atau yang masih email-email gitu Tapi kita udah coba browsing gitu Terus gue waktu itu pribadi browsing Sampai akhirnya gue nemu brandnya gitu Via Raven Wah terus lu apa Websitenya gue masuk ke websitenya Dari situlah gue tau informasi produk Nah itu Awal mula pertama kali gue kenal Via Raven Udah berlangsung Udah abis itu Ya waktu berlalu lah ya gitu Sampai Kebetulan Gue juga hobi Masih hobi naik gunung pada saat itu Dan Gue juga pakai beberapa produk yang Dari luar lah Berarti dari luar gitu Ada beberapa brand yang gue suka Dan gue pakai itu brand Nah satu hari Ketika gue udah kerja gitu ya Dan gue masih jualan outdoor online gitu Tiba-tiba Gue di Dikirimin Message Di Facebook Jadi waktu itu pertama kali ada baru-barunya Facebook tuh Nah itu gue dikirimin inbox tuh Cewek? Eh cowok Hahaha Gue udah mikir cowok Iya cowok Terus disitu Dia menjelaskan bahwa dia Salah satu prinsipel Via Raven Yang pegang market di kawasan Asia Tenggara gitu kan Nah disitu pada saat itu dia mau memperkenalkan diri Nah dia menawarkan ke gue gitu bahwa Kamu mau gak jualan Via Raven di Indonesia Saya ini distributornya gitu Akhirnya gue penasaran dong Karena gue udah tau brandnya dari lama kan Cuman gara-gara lu posting tuh? Oh mungkin iya gara-gara gue jualan online kelihatan Jadi gue punya lapak Lapak gue tuh kebetulan pada saat itu fokus jualan barang-barang dari lu Dari luar negeri import Bagaimana maksud Via Raven ini? Justru dulu gue belum jual Via Raven Tapi gue jual brand-brand luar negeri Terutama dari brand-brand Amerika lah gitu lah ya Terus gue juga Lapak gue itu terima pre-order lah Orang kalo mau beli barang dari luar negeri Bisa gue bantu gitu waktu itu Nah Kebetulan gue dimessage sama orang ini gitu Terus dia memperkenalan diri sebagai prinsipnya Via Raven Dan kebetulan pada saat itu momennya bertepatan sama Indofest kalo gak salah Kalo gue lupa Indofest atau Outfest gitu ya Indofest tahun? Itu 2014 atau 2015 gitu Pertama kali lah Awal mulai ya Awal pertama kali itu yang pertama Disitulah dia ngajak ketemuan gitu Terus Oh yaudah why not gitu Gue coba oke kita ketemuan nanti ya disana gitu Nah ternyata bener ketika gue dateng ke acara tersebut Ada tuh Via Raven gitu kan Terus Ya udah gue kenalan sama orang ini gitu kan Terus dia memperkenalkan diri bahwa dia pegang distribusi Via Raven untuk 4 negara Di Asia Tenggara Terus yaudah gue kenalan Terus Dari situ Dari awal perkenalan itu Berlanjut Gue jadi coba untuk Jualan jadi reseller Via Raven Dealer Via Raven lah Itu sebelum Di Indonesia belum ada distributornya? Belum ada pada saat itu Ya karena waktu itu bener-bener belum ada siapapun yang jual Yang resmi ya Kita berbicara yang resmi gitu Nah terus Ya udah deh Gue bilang Saya mau deh jual Bantuin jualan deh Saya sebagai dealer gitu kan Udah gue coba order sedikit dari dia gitu kan Terus gue coba pasarkan di Indonesia gitu Nah selain gue juga ada beberapa teman-teman outdoor juga yang Yang ketemu juga sama dia dan juga mulai jualan Via Raven gitu Ternyata responnya bagus gitu Responnya karena Brand ini udah Udah cukup dinanti lama gitu di Indonesia Udah banyak yang tau Udah banyak yang tau Terutama teman-teman rekan-rekan outdoor senior gitu ya Mereka udah tau brand ini udah dari lama Dan karena tadi yang gue bilang Sempat produksi di Indonesia Terus Ada kekosongan beberapa lama Gak ada produk ini Tiba-tiba ada lagi gitu Produknya Karena kan setau gue Pas Era abis kerusuhan tuh 98 itu pabrik tuh pindah Yang tadinya produksi di Indonesia nih Si Via Raven Tiba-tiba pindah ke Vietnam gitu Oh tadinya di Indonesia? Dia sempet bikin di Indonesia Jadi kalau Kalau yang pemain-pemain outdoor jaman Ya jadul gitu ya Yang angkatan-angkatan gue gitu Catatan si boy Catatan si boy Catatan si boy gak naik gunung ya Itu pasti Punya deh Pasti punya Dan pasti tau Bahwa Ada produk Via Raven itu masih made in Indonesia Gue pribadi masih punya beberapa celananya made in Indonesia Dari pas dia pabriknya di Indonesia? Betul Itu gue masih pegang beberapa produk gue Makanya gue sangat-sangat excited banget Begitu pas pertama kali gue dikontak sama si prinsiple ini gitu Bahwa Via Raven mau masuk Indonesia loh Wah gue amat sangat antusias gitu Apalagi gue sebagai salah satu yang ibaratnya dikontak dia gitu Dan akhirnya ketika gue temuin dia di acara itu gitu kan Nah itu berlangsung tuh jadi hubungan bisnis gitu Gue jadi belanja dari dia dan gue jual di Indonesia Terus alhamdulillah responnya pada saat itu temen-temen outdoor di Indonesia juga Bagus gitu untuk Via Raven Makin Wah ternyata udah ada ya produknya masuk di Indonesia Makin banyak juga yang jual Terus juga temen-temen yang tertarik untuk membeli dan menggunakan produknya juga semakin bertambah gitu Dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini gitu Nah berawal dari situ Gue berlanjut tuh ngebantu bisa dibilang Ngebantu penjualan lah Tapi gue posisinya gue sebagai dealer Jadi gue belanja sama dia Gue jual kembali disini gitu kan Nah berlangsung sekitar mungkin 3-4 tahun Sampai sewaktu-waktu gue diundang di acara Via Raven Classic Sweden Sama prinsipel Via Raven Sweden Nah disana gue ngobrol sama si prinsipel ini gitu Nah kedepannya dia bilang bahwa Dia perlu orang gitu buat membantu dia memasarkan produk ini di Indonesia ke depannya gitu Nah dia bilang Kenapa daripada dia cari orang baru kenapa nggak Kenapa nggak Iya kenapa nggak kamu aja gitu terus ini Oh yaudah saya pikirin dulu ya Karena pada saat itu pasti kan gue juga kerja gitu Nah balik dari acara itu setelah gue pertimbangan baik-baik gitu kan Terus gue pikir iya kenapa nggak juga gitu Toh kalau dia cari orang baru Kasian juga gitu Karena mesti ngebrief lagi Karena selama ini udah berjalan 3 tahun kan Dan produk ini udah lumayan tersebar di temen-temen di Indonesia gitu Ya udah akhirnya gue terima tawarannya Nah udah sejak saat itu gue jadi Jadi bekerja sebagai distributors via raven di Indonesia gitu Semenjak saat itu? Iya Sampai sekarang? Sampai dengan sekarang Karena perusahaannya sendiri Untuk PT Actual Group Indonesia itu sendiri Baru berdiri kan 2017 Jadi Baru 3 tahun? Iya baru 3 tahun Nah jadi per 2017 itu Sampai sekarang gue kerja di situ Gitu Oke jadi kayak gitu Iya sejarahnya cukup panjang Iya mantap Tapi awalnya perkenalan dari Facebook Iya tapi nggak Intinya yang gue simak dari cerita lu Lu mengenal dulu Iya Lu mengenal Lu udah tau kualitasnya Jadi lu Pas Di saat Lu diajak Mau ini nggak? Yaudah lu udah nggak ada pilihan lain Lu udah suka Gua udah tau Gua suka produknya Dan Sampai dengan saatnya gue jalanin Dan Alhamdulillah Gua fine Dan cocok disini Cocoknya Nah Tadi kan lu bilang Swedia tuh Emang dia asli Swedia? Dia nggak Dia warga negara Singapura Enggak untuk si Vyja Raven ini Vyja Ravennya sendiri itu brand Swedia Brandnya brand asli Swedia Dan itu termasuk salah satu brand pioneer ya Di Swedia sendiri itu udah Merek ini udah lama gitu Jadi Merek yang lumayan cukup dikenal di Swedia sendiri Di Swedia Bahkan Beberapa produk Vyja Raven sendiri Seperti Kanken tuh Tas yang kotak warna-warna itu Itu udah dijadiin Sebagai Apa Icon oleh Pemerintah Swedia Oleh kerajaan Swedia Jadi Jadi kalo kesitu udah dapet Kanken Iya Mereka ada slogan Kalo ke Swedia Kamu pulang Tidak membeli Kanken Berarti belum ke Swedia Jadi sudah dianggap oleh-oleh negara lah Ibarat itu Merchandisenya Betul Enggak tadi Menarik deh Maksud gua pas Begitu gua bilang Vyja Raven Terus lu bilang Vyja Raven Itu dari penyebutan aja Gua udah Udah salah nih Gua ntar apa Gimana sih Sebenernya kalo Kalo ngacu ke Lafal Latin Apalagi Lafal orang Indonesia Sah-sah aja Kita nyebut Vyja Raven Karena memang tulisannya seperti itu Iya Vyja Raven Tapi sebenernya kalo spelling Spelling yang benernya sendiri Ketika kita Ketemu orang Swedia Dan orang Swedia Mengucapkan merk itu Itu sebenernya Dibacanya Vyja Raven Vyja Raven Iya J nya tuh jadi seperti Y Vyja Raven Terus karena dia A nya Ada notifikasi di atas Apa Koma 2 tuh Iya Itu kayak ada aksen Yang mereka nyebutnya Vyja Raven Oh jadi setiap ada Koma 2 di atas huruf Itu ada Ada aksen Aksen ya Betul Vyja Raven Terus kalo titiknya cuma satu Yang A itu sebenernya Dibacanya O Jadi kayak Kanken itu kan A nya tuh ada Di atasnya ada Buletannya tuh Di sana dibacanya Konken Iya Tapi karena kita ngikutin Lafal Latin Ya dikanken Sesah saja Gitu Gak tapi seru juga tuh Betul Bisa Vyja Raven Banyak kalo temen-temen Temen-temen Indonesia sendiri Kita ada Nyebut merk tuh Kalau Vyja Raven Ya banyak dari mulai Vyja Raven Ada juga yang bilang Vyjaal Terus ada juga yang Fajar Fajar Raven Fajar Raven Bisa jadi itu Fajar Raven Fajar Raven Fajar Sang Putra Gitu Tapi Sebenernya spellingnya Vyja Raven Iya Gitu Oke kalo Itu untuk Apa Untuk penyebutannya Kalo Arti dari Vyja Raven Sendiri itu apa sih Jadi artinya sendiri Sebenernya Rubah Kutub Artinya Arti bahasa Vyja Raven Itu arti Arti Rubah Kutub Makanya dia logonya tuh Logo Rubah Dia logonya logo Gue pikir dulu pertama ngeliat tuh Tikus Kalo gak tikus Apa ya Pertama kali gue liat ya Serigala Pertama kali gue liat gitu Gue juga belum Belum kenal kan Tapi ada brand Brand Swedia juga Emang melambangnya tikus Tapi Bukan Vyja Raven lah Ada brand lain Oh jadi artinya Rubah Kutub ya Rubah Kutub Oke Rubah Artik lah Ibaratnya Kalo Kutub kan Nanti takutnya dianggapnya Kutub Utara atau Kutub Selatan Oh iya Intinya Rubah itu Hidup di musim dingin Iya dan hanya hidup di kawasan artik aja Oh kawasan artik Oke Produknya itu apa Naya sih Dian Kalo di Vyja Raven sendiri Gue nyebutnya Vyja Raven aja Gak apa-apa Kita di Indonesia umum Gue nyebut Vyja Raven Takut ngumpul disini Oke kita sebut Vyja Raven Oke Produknya sendiri tuh banyak ya Jadi dari mulai Produk utamanya sebenernya Perlengkapan luar ruangan Atau perlengkapan outdoor Itu ada dari mulai Ransel Tas keril Atau tas day pack Terus juga ada Kanken Terus juga ada Aparel semua Jaket ke meja Celana Sampai aksesoris Kayak topi Dompet itu hampir bisa dibilang Semuanya ada Aparel pasti ada Aparel pasti ada Dan peruntukannya juga Macem-macem Dari mulai Untuk aktivitas outdoor Aktivitas hunting Untuk berburu Terus sama aktivitas Lifestyle sehari-hari Itu ada Produknya Yang pasti outdoor lah ya Iya Outdoor Betul Oke Kalau yang gue denger ya Bukan denger juga sih Gue emang banyak juga Setiap gue browsing Itu gue cari Vyja Raven gitu Kenapa sih dia mahal-mahal banget, Ra? Oh Kenapa harganya Pertanyaannya mahal ya Lu kan sebagai Distributor Indonesia nih Coba tau Itu juga Pertanyaan umum sih Yang sering ditanyain temen-temen gitu Bahkan pertama kali gue Pasarkan produk ini Justru Oh Gue judul Judul aja gue sempet Waktu awal-awal ya Gue pertama pasar ini Gue sempet Wih Apa ada yang beli ya Dengan harga segini ya Tapi akhirnya ketika gue coba Ternyata Ada dan respon marketnya bagus Dan ternyata Ya Ada gitu Pasar untuk Vyja Raven Indonesia Dan Bener Seperti yang lu bilang tadi Itu jadi pertanyaan gitu Kenapa sih Brand ini mahal banget Kenapa sih produknya mahal banget gitu ya Nah ini ada penjelasannya sebenarnya Jadi Dari Vyja Raven sendiri Perusahaannya itu Menitik beratkan Menciptakan produk yang Menjaga sustainability Produk gitu Jadi Semua bahan produknya itu Dibikin dari material-material yang ramah lingkungan Termasuk salah satu yang paling terkenal adalah Bahan yang digunakan Yaitu sebagian besar produk Vyja Raven itu menggunakan bahan G1000 Betul kita sebutnya G1000 G1000 Nah Bahan ini hanya dikembangkan dan diproduksi dan digunakan oleh Vyja Raven sendiri Jadi dia punya bahan sendiri untuk produknya Nah Produknya sendiri itu tidak diproduksi secara massal Artinya Kapasitas atau Satu tipe produk atau satu jenis produk itu diproduksi dalam jumlah yang terbatas Artinya ketika kita tidak memproduksi produk secara massal Otomatis biaya cost produksinya tinggi Iya bener Ditambah lagi Beberapa material yang digunakan Itu memang menggunakan Material yang berkualitas premium Jadi bahan dasarnya segala macam itu bener-bener Dipilih dan di Apa Di pertimbangkan sebagai bahan yang ramah lingkungan Minim Efek limbahnya itu minim gitu Terus tidak diproduksi secara massal gitu Salah satu contoh Kita ada Ada jaket bulu angsanya Vyja Raven Itu kalau misalkan teman-teman beli produk bulu angsa Vyja Raven Ada supplier yang ibaratnya Oke kita mau bikin jaket bulu angsa Yaudah selama Ada kebutuhan bulu angsa Yaudah bulu angsanya di Di import atau dipakai dari yang mana pun Enggak tahu Terserah gitu Pokoknya jadi aja Pokoknya jaket bulu angsa Kalau Vyja Raven Dia punya Punya satu peternakan sendiri Peternakan angsa Yang mana dari mulai angsa itu Menetas Sampai dengan siap dipanen Itu bener-bener dijaga Angsanya tidak boleh stress Makanan Dari kesehatannya juga ya Betul Asupan makanannya diperhatikan Sampai bisa dibilang angsa ini bahagia lah Dan Ketika dipanen atau bisa dibilang dipotong pun Itu juga di treatmentnya secara khusus gitu Tidak boleh si binatang ini sampai stress Atau sampai Bisa dibilang tersiksa atau sakit segala macam Itu dijaga banget gitu Nah Dari situlah muncul Kualitas bulu angsa terbaik Bulu angsa bahagia Ya Beda kan Angsa yang ibaratnya Selamat Lagi saya hidup Terus Bulunya nontok mentirin Nah Kualitas bulunya mereka nontok itu berbeda Dan Memang ternyata bener gitu Ketika jadi produk Ketika dipanen bulu angsanya Kualitasnya beda Jadi Material Bulu angsanya itu Memang benar-benar kualitas terbaik Dan Itu bisa di-trace Angsanya dari peternakan Mana gitu Sampai segitunya Fairhaven bikin produk Bisa detail itu ya Betul Detail Dan Ya tadi Beretika lah Bisa dibilang Dan produk-produknya juga Dia limited edition ya Ya Tidak diproduksi secara massal Berbeda dengan kebanyakan produk Yang ibaratnya perusahaan besar Ketika punya produk kan Dia produksi massal Disebarin di berbagai negara gitu Nah Kadang kalo untuk Fairhaven sendiri aja Setiap negara bisa Bisa dapet Jatah sendiri gitu Maksudnya untuk satu produk Satu negara cuma dibatisin sekian gitu Nah artinya ketika biaya Ketika jumlah produksinya sedikit Biaya produksinya Berkenakan tinggi Gitu Ditambah lagi juga Material yang digunakan Material pilihan Yang memang Ramah lingkungan Nah itu Disitu juga ada nilai Value yang ditambahkan ke produknya Sehingga Bisa dibilang produknya pun mahal Terus satu juga Ada juga Yang menyebabkan Produk tersebut mahal Ada beberapa produk yang Bisa dibilang Ada donasi untuk Lingkungan gitu Contoh Yang menyebabkan Yang menyebabkan